Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ahmad Yudhistira dengan NIMI 072 0077 sini saya akan memakarkan tentang proyek kreatif saya yang berjudul Smart Lock menggunakan kipat berbasis Arduino Uno untuk latar belakang alat ini yaitu pada pada era saat ini keamanan rumah seperti pintu lemari logger dan yang lainnya masih menggunakan sistem pengundingan manual dengan menggunakan kunci konvensional penggunaan kunci konvensional kurang praktis pada zaman sekarang karena pemilik rumah harus membawa kunci tersebut jika berpergian dari rumah dan seringkali pemilik rumah lupa bahkan kehilangan kunci dengan berkembangnya teknologi mikrokontrol saat ini sistem keamanan dapat dilakukan dengan menggunakan alat elektronik sebagai pengganti sistem keamanan kunci konvensional dari permasalahan tersebut maka saya mengambil ide berjudul Smart Lock menggunakan kipat berbasis mikrokontrol Arduino Uno Smart Lock ini menggunakan sumber tenaga listrik untuk menimbulkan daya dan mengaktifkan kipat yang belum terdapat pada kunci pintu konvensional selanjutnya rumusan masalahnya bagaimana konsep perancangan dan pembuatan Smart Lock berbasis Arduino dan yang kedua bagaimana cara penggunaan Smart Lock berbasis Arduino Uno yang ketiga apakah penggunaan Smart Lock berbasis Arduino ini lebih efisien dibandingkan dengan kunci konvensional tujuan dari proyek ini yaitu membuat rancangan mekanik Smart Lock dan membuat miniatur selanjutnya mengetahui dan memahami mikrokontrolor manfaat dari proyek ini yaitu menghasilkan suatu alat berupa kunci pintu pintar untuk mengurangi aksi pencurian karena pintu sebagai akses utama masuk ke dalam ruangan pembuatan alat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pelaksanaan tugas proyek kreatif tiga untuk alat dan bahan sendiri yang pertama ada Arduino yang kedua ada LCD 16x2 kemudian ada solenoiter lock selanjutnya ada protobot kemudian ada relay buzzer serta keypad itu rancangan penelitiannya mulai dari identifikasi masalah pengumpulan data studi literatur perancangan sistem pengujian sistem dan kemudian ketika sistem berhasil maka implementasikan kemudian evaluasi dan selesai untuk RAB nya sendiri yakni ada Arduino Uno seharga 98.000 ada solenoiter lock seharga 40.000 ada buzzer seharga 18.000 serta kipet 20.000 dan LCD 16x2 36.000 totalnya ada 1212.000 untuk perancangan algoritma mikrokontrollernya seperti yang ditampilkan pada gambar selanjutnya untuk desain skematik rangkaian disini terdapat Arduino Uno dan ada kipet ada LCD 16x2 selanjutnya ada relay kemudian ada solenoiter lock serta adapter 12 volt untuk desain rancangan alatnya seperti pada gambar ini cara kerja alat ini yaitu input powernya dihubungkan arus listrik yang membutuhkan daya sebesar 12 volt maka sistem akan bekerja dimulai dari menghidupkan sistem mikrokontroller yaitu dengan memberi daya melalui adapter yang terhubung ke bot Arduino jika sistem mikrokontroller aktif maka LCD akan hidup kemudian Arduino menerima data dari kipet lalu ketika di inputkan kata sandi pada kipet benar maka solenoiter lock akan terbuka dan jika kata sandi yang dimasukkan salah maka LCD akan menampilkan kata sandi salah dan solenoiter lock tidak terbuka jika sistem mikrokontrollernya tidak aktif maka LCD tidak dapat mendeteksi atau berhenti untuk demonstrasi singkat alatnya seperti ini ketika dimasukkan password ketika password benar maka solenoiter lock akan terbuka ketika dimasukkan pin atau password salah maka pada LCD akan tertulis password ditolak dan solenoiter lock akan tetap tertutup selanjutnya untuk hasil alatnya setelah saya melakukan pembuatan rangkaian pada project board dan juga telah dilakukan percobaan melalui PCB alat yang telah saya buat terbukti berhasil LCD dapat mendeteksi input dari kipet dan solenoiter lock dapat bergerak rangkaian berjalan sebagaimana mestinya untuk kesimpulan dari pembuatan project ketiga saya kali ini yang pertama sistem yang dibangun dapat berjalan dengan baik seperti yang direncanakan sebelumnya rancang mikrokontrol Arduino dapat berkomunikasi dan mengendalikan alat agar berjalan sesuai dengan sistem kerja dari solenoiter lock koneksi kipet dengan mikrokontrol Arduino Uno untuk input kode password buka pintu dapat berjalan dengan baik koneksi LCD dengan mikrokontrol Arduino Uno untuk tampilan itu pada setiap proses alat berjalan dengan baik yang terakhir solenoiter lock dapat mengunci pintu dengan baik mungkin cukup itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!